Assalamualaikum sahabat netizen Hari ini saya kedatangan paket dari Kang Supri Apa itu? EFG yang sudah di banding ya Saya langsung pesan sama Kang Supri nih Alhamdulillah sudah datang Ya kita buka dulu packingnya Ya ini EFG langsung saya pesan sama Kang Supri Dan kenapa saya tidak bikin banding sendiri Ya karena pengalaman saya bikin EFG banding Tidak sebagus pengalaman Kang Supri ya Jadi saya langsung pesan sama beliau Karena saya percaya bandingan beliau ini sangat bagus Termasuk bandingan yang sangat bagus Kenapa saya tidak coba-coba dan belajar bikin banding sendiri Ya sudah saya coba Tapi cuma saya merasa kurang maksimal Dan karena perasaan itu saya jadi tidak mau ya Mending saya pesan sama yang sudah memang kualitas bandingnya bagus Lalu saya bikin ya Maksudnya saya bikin busur dari hasil bandingan yang bagus Agak gatal Enaknya sih pakai cutter nih Bentar Salah tadi ya Seharusnya dari belakang nih Ya inilah hasil bandingannya ya Sangat rapi untuk lem Ini bagian sini ya Dan sama Sangat rapi juga di bagian sebelah Sangat rapi juga di bagian sebelah Niat awal saya Sebenarnya saya mau Nggak mau dikasih kulit Dilapis Tapi ternyata ada Bekas gerinda Di bagian ini Ya bekas gerinda Jadi tetap saya nanti kasih kulit pelapis buat ininya ya Saya lagi memikirkan mungkin untuk bagian handle Sama seperti busur saya terdahulu Yaitu sekitar 20 cm di bagian handle Dan di bagian nanti siyah Mungkin saya lebih panjang sedikit Ke atas ya Ke atas Sedikit Sedikit aja sehingga banyak Biar tambah Bagus lengkungannya Dan Ini Dan Ya bener sekali Seperti lugaan saya Busur banding itu memang dia Vibrasinya sangat Nanti ya Ini kita bayangkan Coba kita lihat Itu kan Nah Ya vibrasinya nanti Ini mungkin saya lebih tipiskan lagi Nanti sedikit ya Walaupun itu tidak akan mengurangi Dari vibrasinya Dan Gimana lagi yang mungkin kita pikirkan untuk Lusur yang lebih Bagus dari hasil bending ini Saya belum tahu Saya belum tahu nanti kalau Ini dikasih 20 cm di bagian handle Entah dapat berapa LBS Ini nanti gak saya kasih Teper ya Sejadi jadinya saja Jadi gak diteper di bagian belakang Jadi nanti dikasih siyah Ya Ditipisin Lalu nanti juga saya kasih Lilitan di bagian sini Walaupun sebenarnya ini gak dikasih Lilitan Katakan Sofri Sudah kuat Tapi nanti tetap saya Saya kasih Lilitan Lilitan itu apa fungsinya Ya Ini demi Kalau nanti lepas Lemnya Gak Gak terlalu berbahaya ya Nanti mungkin disini Disini ya Nanti kita kasih Lilitan Penisingnya mungkin Mungkin nanti kita Kasih kulit sintetes Gak pakai kulit asli ya Karena apa Karena kulit sintetes itu Lebih ringan Jadi tidak lebih Kenapa Masih Apa namanya Masih bisa ditoleransi Oleh Lim Ya Jadi dia Speednya masih Lumayan kencang Sebenarnya Kalau gak pakai Ini gak pakai Apa Lapisan kulit Insya Allah Ini busurnya Sangat kencang Tapi tetap saja Kita kasih Biar lebih aman Karena ini bagian EFG nya Sudah kena Gerinda tadi Jadi Serat-seratnya itu Agak Terkulupas Ya Gak terkulupas Maksudnya ini Sudah terpotong-potong Oleh Bekas gerinda Ya ini memang EFG Sangat Bending EFG nya Sangat rapi Ya Terima kasih banyak Kang Sopri Ya Jazakallah Khairan Luar biasa Antum Edola Ana ya Nanti saya Pesan lagi nih Kalau ini Berhasil Nanti Ini Saya juga Bikin Video proses Pembuatan Busurnya Tapi mungkin Lebih Singkat Dan Gak terlalu detil Cara Pembuatannya Karena Nanti Saya Malah Bingung Ya Selain Bikin Video Dan Video Dan Ini Busur Nanti Malah Bingung Ya Jadi Kita Sedikit Sedikit Saja Ya Bikinnya Adalah Proses Pembuatan Busurnya Sampai Gimana Dan Bagaimana Improvisasi Dari Awal Niat Saya Bikin Gini Dan Nanti Gimana Jadinya Ya Insyaallah Dalam Minggu Minggu Ini Saya Bikin Busurnya Dan Hasilnya Nanti Bagaimana Ya Ya Cukup Sampai Disini Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima selamat menikmati selamat menikmati